Halo, kembali lagi dengan Kang Afif di sini. Pada video kali ini, saya akan kasih tips agar pikiran Anda tenang dan jauh dari overthinking. Nah, akhir-akhir ini orang sering mengatakan bahwa dirinya itu sedang overthinking. Entah itu karena media sosial, pekerjaan, atau permasalahan yang seharusnya diselesaikan, malah jadinya overthinking. Atau mungkin Anda suka menyalahkan diri sendiri karena kesalahan yang dibuat kemarin, atau khawatir tentang besok gimana ya, waduh saya berhasil nggak ya, bisa nggak ya, atau wah jangan-jangan dia marah nggak ya sama saya ya, gitu. Wah nanti dia nggak mau main lagi nih sama saya lagi. Wah nanti gimana gitu. Nah, apakah Anda suka mengalami seperti itu? Nah, overthinking itu sendiri adalah ketika Anda yang terlalu banyak berpikir dan diganggu oleh pikiran-pikiran yang menyusahkan. Yang mana, kalau Anda tidak memiliki kemampuan untuk keluar dari pikiran Anda itu sendiri, itu akan membuat Anda terus-menerus menderita. Terkadang ada orang yang terlalu memikirkan berbagai hal dan tidak pernah bisa menenangkan rentetan pikiran yang terus-menerus itu. Padahal Anda tahu sendiri kan, terlalu overthinking itu bisa berdampak serius pada kesejahteraan Anda. Jadi sulit tidur, sulit konsentrasi, bahkan kadang-kadang ada yang mencari jalan pintas seperti menggunakan obat terlarang atau alkohol, jadi lebih sensitif, baper, dan lain-lain. Nah, gimana sih agar tidak overthinking? Ada lima langkah yang bisa Anda lakukan. Dan ini bagus banget nih. Kita mulai dari yang pertama. Yaitu adalah perhatikan saat Anda terlalu banyak berpikir. Sama seperti melatih positive self-talk. Langkah pertama mengurangi overthinking adalah kesadaran Anda dalam mengakhiri overthinking itu sendiri. Yes, Anda harus tahu dulu dan harus menyadari bahwa ada potensi overthinking di diri Anda. Anda harus mulai memperhatikan cara Anda berpikir. Ketika Anda melihat diri Anda itu mengulang peristiwa di pikiran Anda berulang-ulang atau mengkhawatirkan hal-hal yang tidak dapat Anda kendalikan, coba Anda akui bahwa pikiran Anda sudah mulai mengarah ke overthinking. Langkah kedua, tantang pikiran Anda. Belajarlah untuk mengenali dan mengganti kesalahan berpikir sebelum pikiran tersebut membuat Anda menjadi stres bahkan depresi. Jadi misalnya nih, Anda sakit. Beneran sakit ya. Dan Anda butuh izin kerja. Nah, seringkali orang-orang yang overthinking itu berpikir seperti ini. Wah, saya sakit. Kalau saya minta izin ke bos, takutnya langsung dipecat. Waduh, nanti bisa-bisa nggak punya kerjaan lagi. Waduh, nanti jadinya nggak bisa hidup tenang. Waduh, dan seterusnya. Nah, ketika ini muncul, langsung tantang pikiran Anda. Nggak juga kok. Belum tentu bakal seperti itu. Coba aja dulu jalanin. Toh, selama ini saya baik-baik aja. Masuk kerjanya baik, kinerja saya baik. Malah, ini sakit kan wajar banget. Semua orang pasti pernah mengalami sakit. Apalagi misalnya ada surat sakitnya gitu ya, ada surat dokternya gitu. Itu wajar kok orang sakit. Yaudah, bismillah. Insya Allah, kalau masih ada jodoh dan rejeki di kantor itu, Insya Allah kan baik-baik aja. Terus Anda kabarin bos Anda, ya. Dengan baik-baik juga. Pak, mohon maaf. Saya hari ini izin tidak hadir karena sakit teman tinggi. Mohon doanya ya, agar bisa lakas sembuh. Dan bisa segera kembali kerja. Terima kasih. No overthinking. Yang ketiga. Coba latih untuk fokus pada pemecahan masalah. Nah, jadi salah satu penyebab kenapa kita sering overthinking yaitu karena di otak kita mikirnya masalah yang ada terus. Dan ini terus-menerus berulang. Menumpuk dengan masalah lain. Gitu seterusnya. Nah, ini menjadi salah satu penyebab overthinking. Gimana cara menyehatkannya? Nah, Anda bisa ubah sudut pandang dan fokus Anda ke pemecahan masalah. Ya, cari solusi masalah apa langsung tindak lanjuti. Semakin lama Anda memikirkan masalah tanpa ditindak lanjuti, semakin besar proyeksi masalah itu di otak Anda. Dan ini akan menjadi overthinking lagi. Jadi, setiap kali Anda punya masalah atau pikiran-pikiran, coba langsung Anda tanyakan pada diri Anda. Langkah apa yang bisa saya ambil untuk menyelesaikan pikiran ini? Masalah ini? Apa solusinya? Nah, jadi ganti pertanyaan dari mengapa ini terjadi, menjadi apa yang dapat saya lakukan untuk mengatasinya. Empat. Jadwalkan waktu untuk refleksi. Coba deh, Anda luangin waktu sekitar 20 menit untuk diri Anda sendiri. Me time. Manfaatkan untuk refleksi diri. Nah, dengan refleksi singkat, Anda bisa memikirkan tentang bagaimana Anda bisa mengurai masalah-masalah yang ada dalam pikiran Anda. Anda bisa melakukan sesuatu secara berbeda atau melihat potensi jebakan pada sebuah rencana pikiran-pikiran yang negatif. Dan juga dapat membantu Anda melakukan lebih baik di masa depan. Coba untuk mulai rutin, memasukkan 20 menit waktu berpikir ke dalam jadwal harian Anda. Nah, dalam waktu ini, 20 menitnya ini, Anda bisa juga membiarkan diri Anda itu merasa khawatir, merenungkan, atau memikirkan apapun yang Anda inginkan. Jadi, unek-unek Anda, overthinking Anda itu, tumpahkan semuanya, urai satu persatu, dan pikirkan solusinya. Jadi, punya waktu di situ. Nah, kemudian ketika waktunya sudah habis, Anda kasih tahu pada diri Anda sendiri, oke, waktu untuk khawatir sudah selesai. Sekarang adalah waktunya saya untuk produktif terlebih dahulu. Nah, nanti ketika Anda lagi kerja, lagi melakukan sesuatu, tiba-tiba kepikiran lagi hal-hal negatif atau overthinking, di periode produktif ini, Anda langsung ingatkan diri Anda sendiri bahwa, oke, tenang, tenang. Nanti kita pikirin lagi ya, di jam me time berikutnya. Nanti saya akan memikirkannya ini nanti. Nah, yang menarik adalah uniknya nih, dengan Anda melakukan itu, memberi tahu diri Anda sendiri bahwa, tenang, nanti akan saya pikirkan ini, nanti akan saya selesaikan di waktu yang sudah disiapkan untuk dia, untuk pikiran overthinking ini, itu ternyata tiba-tiba overthinking itu suka lenyap dengan sendirinya. Ini unik nih ya, coba deh Anda lakukan ini. Yang kelima, cobalah untuk melatih perhatian pada masa ini saja. Jadi, salah satu penyebab overthinking, yaitu memikirkan masa lalu yang negatif, atau mengkhawatirkan apa yang akan terjadi, mau nanti, besok, dan seterusnya, itu secara negatif juga. Nah, daripada Anda khawatir masa lalu, masa depan, coba deh untuk melatih perhatian Anda pada saat ini saja. Bukan memikirkan yang kemarin, ya juga bukan mengkhawatirkan besok, tahun depan, dan sebagainya. Nah, fokus ke saat ini, maksimalkan, optimalkan pada saat ini. Berkomitmen untuk menjadi lebih sadar, oke, saya di sini, saya sekarang, apa yang bisa saya lakukan? Nah, memberikan perhatian penuh ini, memang akan membutuhkan latihan. Seperti keterampilan-keterampilan lainnya tuh, ya, tetapi, seiring waktu, itu dapat mengurangi overthinking Anda. Fokus ke sini. Yang ke-6, nah, yang ke-6 ini, ini salah satu teknik yang menarik sekali, ya, yaitu adalah ganti saluran. Maksudnya gini, otak Anda itu unik, ya, otak kita semua itu unik. Jadi, kalau kita diminta untuk jangan mengingat sesuatu, eh, jadinya malah ingat terus, betul nggak? Contoh, misalnya ya, saya akan menyebutkan 5 hewan. Nanti ada satu yang jangan Anda ingat, ya. Ayam, kucing, nah, kucing ini jangan Anda ingat, ya. Awas, kucing ini jangan Anda ingat, ya. Bebek, kuda, gajah, ya. Ada 5, ingat yang kucing jangan Anda ingat. Cukup 4 yang lainnya. Yang satu hewan, yang kucing jangan Anda ingat. Oke, sudah? Nah, jadi ada 5 hewan yang saya sebutkan, ya. Tapi Anda cukup mengingatnya 4. Yang kucing jangan Anda ingat, ya. Awas. Nah, pertanyaannya adalah, dari ke-5 hewan yang barusan saya sebut, manakah yang paling Anda ingat? Ya, saya yakin, ya, malah kucing yang paling Anda ingat. Kenapa? Karena ini terjadi repetisi pengulangan di otak kita. Kucing, 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 dan seterusnya. Meskipun Anda menginstruksikan otak Anda untuk jangan mengingat, tapi ketika itu muncul berulang kali, malah akan semakin menempel di otak Anda. Betul nggak? Nah, itu juga yang terjadi di overthinking. Ketika ada masalah atau pikiran negatif di otak Anda, dan itu muncul berulang kali, Anda mengkhawatirkan terus-menerus, maka apa yang terjadi? Yes, bukannya semakin hilang overthinking itu. Ya, bukannya semakin meredak. Yang ada, malahan, pikiran overthinking itu akan semakin nempel di otak Anda. Nah, Kang Afif, gimana caranya supaya nggak kepikiran yang negatif terus, supaya nggak overthinking? Nah, inilah tips yang ke-6, yaitu adalah alihkan saluran pemikiran Anda. Coba alihkan dengan menyibukkan diri Anda pada suatu aktivitas lain. Nah, itulah salah satu cara yang terbaik, ya, untuk mengubah saluran pemikiran tadi. Contohnya, dengan olahraga, dengan terlibat di percakapan dengan topik yang berbeda banget, ya, atau mengerjakan aktivitas lain yang akan mengalihkan pikiran Anda dari rentetan pikiran negatif itu. Nah, jadi, ketimbang Anda tenggelam pada kondisi overthinking tersebut, akan lebih baik jika Anda move on. Tangkal pemikiran negatif, pemikiran overthinking, lalu fokus pada pemecahan masalahnya. Cari aktivitas positif lainnya. Cobalah untuk mulai belajar menata otak dan psikologis Anda, karena Anda itu unik dan berharga. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Jika video ini bermanfaat, boleh Anda klik tombol like-nya. Juga, untuk Anda yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik subscribe dan pencet loncengnya. Karena di channel ini, Anda akan belajar banyak tentang pengembangan psikologis, agar Anda semakin sehat dan optimal. Klik ya. Oh ya, saya juga sudah menyiapkan beberapa video bermanfaat lainnya yang pas untuk Anda. Coba simak ya. Bye-bye. kembangan psikologis. Sampai jumpa. Terima kasih.